Hai guys, welcome back to my channel, kembali lagi di channel gue, dan kali ini kita bakal ngobrolin tentang beasiswa lagi nih Dan pada kali ini kita bakal ngobrol sama salah seorang yang dapet beasiswa di Polandia Langsung aja, halo Yola Halo Bang Zuma Apa kabar disana? Baik, baik Oke, Yola sebelumnya boleh ini gak perkenalkan diri dulu biar temen-temen juga tau Halo perontonnya Bang Zuma Nama aku Yolanda, aku dari Pontianak, Indonesia Aku tahun 2018 dapet beasiswa Stefan Banah Dan satu tahun belajar bahasa, lalu dua tahun kuliah, enggak, iya dua tahun kuliah master Aku juga sempat dapet kesempatan pertukaran belajar ke Ceko Dan sekarang lagi magang di Italia, pake beasiswa Erasmus, jadi beasiswa lain Luar biasa ya Tapi kita ini ya bakal ngobrol yang tentang Polandia dan Ceko kayaknya ya Karena connected kan itu? Iya Iya, betul Enggak connected sih Itu dua beasiswa yang berbeda, cuman ya sama-sama di Eropa Tengah, jadi why not? Oke, sure Oke, so Yolanda kemarin bilangnya 2018 berangkat ke Polandia Berarti sampai saat ini udah berapa tahun di Polandia? Sebelum ke Italia kemarin? Sekarang udah hampir 3 tahun sih, Oktober ntar 3 tahun Oke, untuk yang di Cekonya berapa lama kemarin? Untuk di Ceko 2,5 bulan karena emang Erasmus internship doang Oke, nah kemarin bisa sampai di Polandia itu kayak gimana ceritain dari awal tuh? Oke, ini perjalannya panjang banget Aku kan dulu aku mulai cari beasiswa itu dari Januari 2017 Jadi waktu itu aku udah semester 8 dan waktu itu aku lagi pertukaran pelajar juga tapi di Thailand Nah, waktu itu aku sama pelajarku pengen dapat beasiswa bareng dan kita pengen banget kuliah di Asia Timur Jadi kayak Jepang sama Korea gitu kan Dan kita coba semua hal gitu dari kayak beasiswa profesor, terus beasiswa universitas Dulu ada namanya USD, jadi kayak University of Science and Technology dia pusatnya di Daejeon Nah, kita di Korea Terus kita coba, kita coba university admissionnya dua kali Jadi kayak spring semester, fall semester, gagal Terus semua profesor yang di teknologi pangan Kan kita daftarnya berdua ya Jadi kayak kita mencar-mencar gitu loh Gak bakal kita daftar tapi di unit yang sama gitu Yang penting sama-sama di Korea Kita email, kita tanya Bisa gak, ada gak project gitu kan Kita mau S2 nih tertarik gitu Tapi gak ada yang berbuah, gak ada yang membuahkan hasil Habis itu udah gagal dua kali UST, gagal beasiswa profesor semua Maksudnya kayak beneran gak ada pintu yang kebuka gitu Habis itu kita coba apply MEX MEX itu kayak beasiswa Jepangnya, beasiswa pemerintah Jepang MEXT ya MEXT, jadi kayak setipe ini ya, setipe GKS juga Bentar sebelum MEX kita daftar di GKS Nah di GKS cuma lolos sampai University Selection Jadi kayak udah University Selection kan Ada tuh tahap yang kedua kan Jadi kayak tahap orang-orang yang lolos dari University Selection Di saring kayak satu negara itu Berapa? Cuma diambil tiga kalau gak salah kalau masternya Iya gak sih? Cuma diambil tiga tapi buat jurusan-jurusan saya gitu Jurusan teknologi pangan gitu Pokoknya kita gak masuk Itu gagal GKS, habis itu kita coba MEX Nah habis MEX gagal juga MEX sampai tahap itu ujian tulis Jadi kayak belum sampai interview Jadi MEX itu kan kayak tahapnya panjang banget ya Berkas, tulis, interview Habis itu kayak interview lagi Tapi saingannya seluruh dunia gitu Nah aku coba yang embasi dan gak lolos Cuma sampai tulis dong Itu habis itu satu minggu setelah gagal MEX Aku coba Stefan Banah dan ternyata dapet Ternyata rezekinya di Eropa, di Eropa Tengah Jadi itu pertama kalinya aku coba beasiswa di Eropa Karena sebelumnya aku kayak gak minat aja gitu Eropa pengennya ke Asia Timur Tapi ternyata rezekinya lain Interesnya di Asia Timur ya Kenapa? Iya, interestnya Asia Timur banget Kayak dari SMA aku pengen kuliah di Korea gitu Makanya pas Bang Sumaro dapet GKS Kayak wah, kayak itu semua yang aku himpikan Yang maybe someday ya Ya, kadang alam tuh kasih yang apa kita butuh Bukan yang kita pengen Jadi Yola butuhnya di Eropa ya, why not kan? Walaupun kepengennya di Asia Kayak gitu Oke, boleh cerita dikit gak sih Tentang Stefan Banah Scholarship-nya Jadi teman-teman juga kalau mau daftar Bisa dapet Apa sih overview tentang beasiswa-nya Jadi Stefan Banah Scholarship ini Beasiswa dari pemerintah Polandia Nah, dia fokusnya ke science dan technology buat S2 Tapi tahun ini Ada bidang humanities sama social sciences juga Tapi untuk Khusus untuk Central Asia sama Eastern Europe Jadi Indonesia tetap dapat bagian yang science engineering doang Nah, beasiswanya itu dibagi jadi dua hal Jadi kayak pertama kita belajar bahasa dulu Kalau misalnya kita mau belajar bahasa Polandia di S2 Jadi kalau kita mulai S2 di Polandia itu kita bisa pilih kan Jadi lewat English track atau Polish track Nah, kalau kita pilih Polish track Beasiswa tahun ini mewajibkan kita ikut kursus bahasa selama satu tahun Tapi kalau kita mau English track itu langsung aja Jadi kayak Nggak perlu kursus bahasa lagi Pas tahun aku sama tahun Bang Zumaro beda Jadi kayak kita wajib gitu Namanya juga beda kayaknya Sorry? Namanya juga beda Namanya juga beda Dulu Ignasi Lukasiewicz Nah, beasiswa ini tuh Kita bakal dapat sekitar 6 juta per bulan Jadi kayak 1.500 loti Cukup atau enggak Menurutku kalau buat hidup di Eropa Tengah Emang karena murah itu cukup Jadi kayak sebulan aku cuma habis 1.200 Karena aku juga tinggal di dorm Dan itu juga udah head on gitu loh Udah jalan-jalan Dan belanja Dan masih bisa nabung Nah, aku sukanya kenapa Kuliah di Eropa Khususnya Eropa Tengah Yang pertama karena biayanya itu terjangkau Jadi kita bisa nabung banyak gitu Habis itu juga Dia bagian dari EU Jadi kalau kita punya Kayak conference gitu Kemana-mana kayak gampang aja lah Kayak enggak perlu ngurus visa tambahan Atau apa Dan ada program namanya Erasmus Jadi kayak Erasmus Mobility Jadi kalau kita masih aktif Di salah satu universitas di Eropa Tengah Atau Uni Eropa Kita bisa menghabiskan Satu semester di negara lain gitu Itu sih Mantap, mantap, mantap Nah, apa Ditanggungnya itu Per bulan Apa namanya Ada tambahan lain enggak Untuk benefit dari beasiswanya Oke, jadi ada tambahan Jadi kalau misalnya kita lulus Dari sekolah basah Kita dapat Ekstra 500 zloti atau 2 juta Lalu Kalau kita lulus S2 juga Dapat ekstra 500 zloti Dan kalau ada Apa-apa Kayak emergency fund Waktu itu Pas COVID Kita bisa claim Kita minta bantuan 500 zloti Atau pas Kalau kita mau pergi ke conference Misalnya kita ke Turki Kalau main jauh Ya butuh pesawat gitu Kita juga bisa minta 500 zloti Wah Lumayan ini ya Banyak benefit dari beasiswanya ya Iya Emang bangun suara belum tahu Belum Kalau ditanggung Waktu itu Cuma ini Yang printing untuk S2 Di akhir Dan setelah Bahasa juga Enggak dapat apa-apa Sekarang bahasa Oh ya sekarang bahasa Dapat 1700 zloti Jadi kalau kita Kuliah bahasa Jadi uangnya Lumayan lebih banyak Oke ya Jadi mereka memang Meningkatkan Bilateral cooperation Untuk cultural exchange-nya ya Iya Menariknya disitu Oke Kemarin tuh Tadi udah bilang Alasan untuk memilih Ke Polandianya itu Kenapa Kayak gitu Terus Ada pengalaman unik Enggak pada saat Mendaftar Pengalaman unik Jadi kayak Terus dapat Beasiswanya gitu Atau gimana Yang Mendaftarnya Entah dari Proses seleksinya Atau Dari proses pencarian Beasiswanya Kayak gitu Oke Jadi Dulu kan Tahun 2017 Bahkan menurutku Pas tahun 2000 Bangun suara 2015 ya Pasti lebih ini kan Lebih asing banget Ini beswa asing banget Bahkan aku gak tau Hah Ngapain orang kuliah di Polandia Aku dulu adakan Satu dosen Dia lulusan Polandia Dia dapat Erasmus gitu Terus dia kuliah di Polandia Satu semester Terus dia kecantumin di CV-nya Dia lulusan Polandia Dan aku berpikir Kenapa dia kuliah di Polandia Kan ada Jerman Gitu Ada Belanda Dan sekarang aku Aku waktu itu Pas Aku bilang yang satu minggu Sebelumnya Aku kan gagal Max Terus aku dapat Di Instagram gitu Ada orang post Ini dibuka Beasiswa Polandia Nah kebetulan Di periode itu tuh Yang mau buka itu kan Kayak Denmark Terus Pokoknya LPDP Masih dua bulan lagi Terus Apalagi ya Rusia kayak udah lewat Pokoknya yang paling dekat itu Denmark Yang KU Leuven Jadi kan kayak Dia Bukanya food tech kan Jurusannya Sama Polandia ini Yang beasiswanya tuh Masih dua bulan Tiga bulan lagi Aku pikir Oh inilah YOLO lah YOLO lah Aku apply aja Nothing to lose lah ya Taunya lulus Dan yang aku Aneh lagi Beasiswanya tuh Gak pakai wawancara gitu loh Jadi aku merasa Gila mudah banget Dan Dan Mungkin aku juga beruntung ya Soalnya banyak juga teman-teman Yang beberapa kali Apply Aku kan ikut grup gitu Di Telegram Beberapa kali Apply gak dapet-dapet Kayak dua sampai tiga kali Gak dapet Dan aku sekali apply Dapet dan bareng pacar gitu Jadi Kayak rejekinya aja sih gitu Aneh aja Rasanya Nah selamat tinggal di Polandia Dan juga belajar di Ceko kemarin Ada pengalaman yang Mau dibagikan ke teman-teman gak? Mungkin Pengalamannya kayak Lebih Culture Secara Cultural Shock Karena Profesor itu bisa ya Dekat banget Sama mahasiswa Kayak bisa ya Kayak dia Hubungannya Gak formal gitu loh Kayak lebih Teman Soalnya kan waktu itu aku Magang riset ya Magang riset skripsi di Thailand Tapi profesornya tuh Kayak bener-bener Serem gitu loh Menjaga jarak Kayak susah didekatin Menjaga jarak Yang jaga jarak Kayak susah didekatin Terus Pokoknya Kita harus datang Sebelum dia datang Gitu Eh enggak maksudnya Kayak kita harus Ada pas dia datang Terus Kita harus pulang Setelah dia pulang Gitu kan Jadi kayak Berasa Tuhan gitu loh Tapi profesornya baik Cuman kayak Terlalu formal aja Tapi pas aku di Di Ceko Kayak aku merasa Profesornya ngajak Minum bareng Minum bir Gitu kan Terus Profesor di Polandia juga Oh kamu baru datang Ya di Polandia Kamu jalan-jalan aja Gitu Kayak Padahal aku Post S1 Disuruh baca paper lah Disuruh presentasi lah Tiap minggu Jadi kayak Profesor Asia Sama profesor Eropa Beda ya Gitu Gitu sih Dari Betul-betul Ya aku juga merasakan Beda sih Iya Iya Karena Disini tuh ada Semacam Apa sih Tingkatan ya Jadi kalau approach Ke Ke profesor itu Agak beda Disini Agak harus Lebih Sangat Sopan Gitu Tapi kalau di Polandia Itu bisa kayak Makan yuk Kayak gitu Terus Ayo Kayak gitu Bisa makan Oke Nah Yola Untuk teman-teman Yang mau Daftar di BHS Persiswa khususnya di Polandia Dan juga nanti Kalau sana di Eropa Tengah Ada ini gak Ada tips Untuk meningkatkan chance Biar bisa didapatkan Dari pengalaman Yola kemarin Pada saat Mendaftar Kalau menurutku ya Orang disini tuh Kayak kerja Nyata gitu loh Jadi Kalau kita mau Mengambil Perhatian dari dia Kita harus punya Modal sendiri Misalnya kayak Publikasi Lalu kayak Pengalaman riset Sebenarnya Kalau kita pikir-pikir ya Publikasi tuh Kayak bukan Sesuatu yang Wow gitu loh Kita bisa mulai Dari apa yang kita punya Kayak misalnya Dari skripsi kita S1 Kita bisa minta Kita kontak Supervisor kita yang lama Kita Pak saya boleh gak bantu Saya tulis manuskrip Saya pengen publish Nah Kalau kita udah punya Publikasi Kita kayak Bisa tulis di CV Ini loh Saya kerja ini Saya serius Dan saya Mau nih menulis Mau punya kontribusi Di bidang Akademis gitu Menurutku itu yang bikin Orang-orang Profesor Eropa Kayak tertarik Sama kita Mungkin ini bukan Case-nya buat Dapatin Stefan Banna Scholarship Karena Waktu itu Aku kan Gak langsung Approach Profesornya ya Jadi aku bikin Riset proposal Tapi itu juga Berdasarkan S1 Ku gitu kan Tapi Pas aku cari-cari Beasiswa Buat Cari Profesor Buat Erasmus Trendship Itu kan Gak ada hubungannya Dari universitas Jadi aku cari sendiri Itu aku taruh di CV Kalau aku udah tulis Publikasi ini Itu dan profesornya Kayak Menurutku ya Maksudnya dia Kayak Oh Oke Kamu punya pengalaman Kerja di bagian ini Jadi aku mau Ambil kamu di lab aku Ya gitu sih Menurutku Jadi experience-nya Perlu ditingkatkan Kalau seandainya mau Daftar ya Iya Oke mantap Oke Itu aja dari Yola Nah Yola punya Ini punya YouTube channel juga Tentang Pengalaman hidupnya Di Eropa Boleh di ini gak Boleh di Apa namanya Introduce ke teman-teman juga Biar bisa ke YouTube-nya Yola Oke Aku punya YouTube namanya Mahasiswa.pl Dan di Instagram Mahasiswa.pl Di TikTok juga namanya Sama Mahasiswa.pl Nah disitu aku juga ceritain Gimana caranya dapat cari Beasiswa Terus Gimana kehidupan Mahasiswa di Eropa Seperti itu Jadi kalau teman-teman Tertarik Mau kuliah di Eropa Tengah Atau Eropa sekitarnya Dan pengen tanya-tanya Tentang Khususnya Stefan Manas Scholarship Bisa Mambil ke channel aku Oke Oke teman-teman Itu aja dari Yola Yang sedang kuliah Di Eropa Tengah Dan juga Sekarang lagi Internship di Italia So Kalau teman-teman Mau approach langsung Silahkan komen Di link below Dan juga Nanti Ada Apa sih Namanya Ada handle juga Dari Yola Yang teman-teman Bisa langsung Approach Yola Dan Semoga teman-teman Bisa kuliah di Eropa Tengah Dan bertemu dengan Yola Dan main bareng sama Yola Nanti di Di Polandia Khususnya ya Oke See you And thank you Bye-bye 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 Terima kasih.